Kisah Sepasang Raja Wali, Jilip 29 Cuaca sudah gelap, malam sudah tiba dan rombongan bunbeng masih juga belum memperoleh tempat penginapan Tidak mengapalah, Paman, akhirnya Shanti Dewi berkata karena maklum bahwa mereka bertiga itu bersusah payah mencarikan penginapan, khusus untuk dia seorang Kalau memang di mana-mana penuh, mencari pun tidak ada gunanya Malam ini kita lewatkan di pinggir jalan juga tidak apa Paman tahu bahwa aku bukan seorang yang takut menghadapi kesukaran Bunbeng tersenyum, tentu saja dia tahu Selama melakukan perjalanan dengan Shanti Dewi ke utara, di waktu dia sakit payah dan jalan pun tidak bisa Boleh dibilang gadis itulah yang merawatnya, yang mengatur segalanya, bahkan setiap malam tidur di mana saja Akan tetapi dia tahu pula bahwa Kian Bu bersikeras untuk mencarikan tempat penginapan yang baik bagi gadis itu Su Heng, bagaimana kalau aku memasuki sebuah di antara gedung-gedung besar itu? Aku boleh paksa seorang di antara mereka meminjamkan kamar untuk adik Shanti Kian Bu berkata Bunbeng menggeleng kepala Jangan mencari perkara di dalam suasana seperti ini, Sute Biarlah kita melewatkan malam di pinggir jalan Kita pilih tempat yang agak sunyi seperti dikatakan Dewi tadi Malam nanti aku akan pergi ke Tengbun untuk menyelidiki suasana Engkau dan kakakmu menjaga Dewi di sini Terpaksa Tian Bu menurut dan mereka lalu memilih pinggir jalan yang agak sunyi Lalu duduk di atas tanah begitu saja Banyak pula para pengungsi lain yang juga seperti mereka Melewatkan malam di pinggir jalan Suasana makin tegang dan tampaknya malam itu akan terjadi sesuatu yang hebat Bunbeng mulai penyelidikannya dengan mendengarkan percakapan-percakapan Di antara kelompok-kelompok pengungsi tak jauh dari situ Bermacam-macam keterangan diperolehnya tentang kota Koan Bun ini Ada yang mengatakan bahwa pembesar setempat masih setia kepada pemerintah Akan tetapi sebagian banyak pembesar lainnya sudah condong kepada pemerontak Bahkan kabarnya pasukan di situ pun sudah menjadi kaki tangan pemerontak Ada yang mengabarkan lagi bahwa malam itu juga pemerontak akan melakukan serangan Pendeknya bermacam-macam berita simpang siuri yang didengarnya Dia menceritakan semua yang didengarnya itu kepada Kian Lee, Kian Bu dan Shanti Dewi Sambil makan malam sederhana berupa roti kering yang dibawa oleh kedua orang kakak beradik itu sebagai bekal Akan tetapi tiba-tiba Bun Beng menghentikan ceritanya dan diam-diam Dia memberi isyarat kepada mereka bertiga untuk tidak bicara, telunjuknya menuding ke arah belakangnya Orang itu agaknya juga seorang pengungsi, sudah tua dan membawa bungkusan Dia datang dan berjongkok, mengeluh panjang pendek tak jauh dari rombongan Bun Beng Ketika tiba-tiba rombongan itu berhenti bicara, dia berdiri lagi dan pergi Akan tetapi sejak itu, sering sekali kakak ini lewat di situ Juga beberapa orang lain yang Bun Beng melihat adalah orang-orang yang sama Sehingga tahulah dia bahwa mereka telah dimata-matai atau diawasi Jalan itu makin ramai, dan makin banyak saja orang-orang yang berkelompok di tepi jalan Agaknya mereka pun kehabisan tempat, ataukah memang sengaja berkelompok di situ? Bun Beng mulai curiga dan dia memperingatkan kedua orang sutenya agar waspada Siapa tahu kalau-kalau mereka ini adalah pengungsi-pengungsi palsu yang sengaja mengurung kita, bisiknya Sikat saja Tian Bu sudah bangkit dan memandang marah S-S-T-T-T, tenanglah, Bute Tian Li menarik tangannya sehingga dia terduduk kembali Tian Li maklum bahwa adiknya itu benar-benar telah mabuk asmara dan serangan demam Cinta itu membuat Tian Bu selalu ingin menonjolkan dirinya di depan gadis yang dicintanya Diam-diam dia mendoakan mudah-mudahan adiknya itu dapat lebih berbahagia dalam cintanya Tidak seperti dia, mencinta seorang gadis yang dia tidak ketahui sekarang berada di mana Akan tetapi karena dia sudah mendengar dari General Kau Liang bahwa Luceng itu adalah adik angkat dari Shanti Dewi Dan hal itu tidak pernah disinggungnya, juga tidak oleh Tian Bu yang telah dipesannya selama mereka berdua melakukan perjalanan bersama Shanti Dewi Maka kini dalam kesempatan menanti dalam suasana tegang itu, ingin dia mencari keterangan kepada Shanti Dewi tentang diri gadis yang dicintanya itu Adik Shanti, aku, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu Katanya berbisik agar jangan terdengar orang lain kecuali mereka berempat Aku ingin bertanya tentang Luceng atau Chandra Dewi Ayah Shanti Dewi hampir menjerit ketika mendengar disebutnya nama Luceng dan tak terasa lagi air matanya bercucuran di sepanjang kedua pipinya Tentu saja Tian Li dan Tian Bu terkejut Gak Gun Beng menghela nafas panjang Sute, mengapa engkau menanyakan dia? Dia adalah adik angkat Dewi dan sudah tewas secara menyedihkan sekali Justeru itulah yang akan saya bicarakan, Su Heng Adik Chandra, dia itu Nona Luceng itu, dia belum mati Sepasang macu yang lebar itu terbelalak dan dengan bingung Shanti Dewi menoleh kepada Bun Beng Pendekar ini memandang Tian Li dengan tajam dan penuh teguran Kemudian dia berkata, Sute, jangan bicara yang bukan-bukan Aku sendiri telah turun ke dalam sumur di mana dia terjerumus untuk menyelidiki dan baru turun sebagian saja aku sudah pingsan Dia sudah tewas Kami juga mendengar dari Jenderal Kau Liang bahwa dia sudah mati di dalam sumur maut Sungguh pun Jenderal Kau tidak bercerita tentang Su Heng, kata Tian Bu Akan tetapi, tenangkan hatimu, moi-moi, sesungguhnya Nona Luceng itu masih hidup Kami sudah berjumpa beberapa kali dengan dia Bahkan yang terakhir ini kami melihat dia di kota Raja Ah B, benarkah? Benarkah itu? Tian Li lalu menceritakan pertemuannya dengan Cheng Cheng di rumah Jenderal Kau Dan betapa gadis itu melarikan diri tidak mau menemui mereka atau Jenderal Kau Betapa Jenderal itu sekeluarganya menyembah yang Nona itu Kami yakin dia masih hidup, adik Shanti Hanya saja entah mengapa dia tidak mau menjumpai siapapun Seperti menyimpan rahasia, Tian Li berkata dengan nada duka Ah ah, benarkah itu? Benarkah dia masih hidup? Ah, Paman, semoga begitu Shanti Dewi dalam kegembiraan dan pengharapannya memegang lengan gak bunbeng rat-rat dan air matanya bercucuran Mudah-mudahan begitulah Dia seorang gadis yang amat baik, menurut penuturanmu dan penuturan Jenderal Kau, kata bunbeng sambil dengan halus menarik lengannya yang dipegang rat-rat oleh darah itu Liko, mengapa engkau menanyakan dia Tiba-tiba Shanti Dewi bertanya sambil memandang wajah Tian Li Untung mereka duduk di tepi jalan yang gelap sehingga tidak kelihatan betapa wajah pemuda itu menjadi merah sekali Akan tetapi Tian Bu mengerti betapa kakaknya menjadi gugup mendengar pertanyaan ini, maka dialah yang menjawab Kami mendengar dari Jenderal Kau bahwa dia adalah adik angkatmu, maka Liko mengajukan pertanyaan tadi Shanti Dewi menghela nafas panjang Dia adalah seorang yang amat baik, dan biarpun hanya adik angkat, akan tetapi ku cinta seperti saudara kandungku sendiri Kalau tidak ada dia, mungkin aku tidak kuat menanggung derita ketika kami berdua melarikan diri Lalu dengan suara perlahan dia menceritakan tentang pengalamannya ketika dia meninggalkan butan dan diserbu di tengah perjalanan Kemudian dia bersama Cheng Cheng dan kakeknya melarikan diri Betapa kakek lu tewas dan Cheng Cheng terus mengawalnya sampai akhirnya mereka celaka karena perahu yang ditumpanginya terguling dan dia ditolong oleh Gak Bun Beng Tadinya aku mengira dia tewas di sungai itu karena kami berdua tenggelam dan hanyut Akan tetapi, ternyata dia tidak tewas di sungai dan tahu-tahu aku mendengar tentang dia di utara, tewas di sumur maut hanya beberapa saat sebelum aku bersama Paman Gak tiba di sana Dan sekarang, kembali ada berita bahwa dia tidak mati, ya Tuhan, semoga benar demikianlah Sayang dia selalu melarikan diri Kian Li berkata lirih yang kemudian disambungnya untuk menyembunyikan perasaan hatinya Kalau tidak, tentu dia sekarang sudah dapat bertemu dengan engkau, Moi Moi Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara genta yang dipukul keras sekali Genta atau lonceng itu digantung di atas benteng penjagaan dan kalau genta itu dipukul sedemikian rupa berarti bahwa kota itu terancam bahaya Keadaan menjadi geger Dari berita mulut ke mulut, ternyata bahwa kota itu malam-malam kedatangan pasukan asing dari utara yang berkekuatan kurang lebih seribu orang pasukan liar dan ganas dari suku bangsa biadab Pintu-pintu benteng ditutup, penjagaan diperketat dan semua prajurit lari hilir mudik dengan sibuknya Orang-orang berlarian pulang ke rumah masing-masing, pintu-pintu rumah ditutup namun di jalan tidak menjadi senyi Bahkan sebaliknya karena para pengungsi yang berada di jalan-jalan lari berserabutan tidak karuhan Jerit-jerit tangis mulai terdengar dari mereka yang terpisah dari keluarganya Anak-anak hilang, barang-barang hilang, dan terjadilah keributan yang amat membingungkan Berbondong-bondong orang berlari dan memenuhi jalan di mana rombongan bunbeng berada Awas, siap dan jaga bunbeng berbisik dan dia sudah mengelap ketika ada sesosok bayangan menerjangnya dengan pukulan Cepat dia menggerakkan tangannya dan bayangan itu roboh tanpa bersuara karena sudah ditotoknya pingsan Bayangan-bayangan lain datang mengurung dan kedua orang saudara suma juga cepat beraksi dan merobohkan beberapa orang Akan tetapi, mereka segera hanyut oleh banjir manusia yang saling dorong karena ada pasukan berkuda yang lewat di situ Itu adalah pasukan yang dipersiapkan untuk menghadapi bahaya sewaktu-waktu di pintu gebang, siap untuk menerjang keluar Saking paniknya, rakyat mengira bahwa itulah pasukan liar dan ganas yang dikabarkan datang Maka mereka tidak ingat apa-apa lagi, satu-satunya keinginan hanya untuk lari menjauh sehingga terjadilah dorong-mendorong dan himpit-menghimpit Biarpun Kak Bun Beng, Sumakian Li dan Sumakian Bu adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi Namun menghadapi arus manusia yang seperti air membanjir itu, mereka kewalahan juga Tentu saja mereka tidak mungkin harus memukul semua orang yang tidak berdosa itu Karena orang-orang itu juga terdorong dan terdesak serta terhimpit oleh arus manusia Dewi Moi Moi Bun Beng dan Kian Bu berusaha sekuat mungkin untuk mencegah Shanti Dewi terseret oleh arus manusia Namun tidak mungkin lagi Manusia sudah berdempet-dempet, tidak ada lagi tempat untuk kaki berpijak dan mau tidak mau mereka terbawa oleh arus manusia Dan melihat betapa Shanti Dewi makin menjauh dari mereka Paman Shanti Dewi menjerit, akan tetapi jeritannya bercampur dengan jeritan-jeritan wanita dan kanak-kanak lain yang terjepit dan terhimpit Keadaan menjadi panik dan geger, seolah-olah dunia sedang kiamat Karena keadaan gelap, maka kini topi cating buatan Kian Bu yang dipakai oleh Shanti Dewi hampir tidak tampak lagi dan tiba-tiba saja topi itu lenyap Dewi Moi 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 Kian Bu berteriak-teriak, memaksa dengan tenaganya untuk mendekat Akan tetapi setibanya di tempat di mana yang terakhir kali dia melihat Shanti Dewi tadi, gadis itu sudah tidak nampak bayangannya lagi Sepasukan tentara yang datang melalui jalan itu membelah arus manusia Karena takut para pengungsi itu saling desak memberi jalan dan keadaan menjadi makin panik Arus manusia yang tadinya memenuhi jalan itu terbelah menjadi dua, semua mepet ke tepi jalan di kanan-kiri Bun Beng terpisah dari dua orang saudara suma, dia terpaksa terdorong ke kiri jalan sedangkan dua orang saudara itu diseberang lain Dan tak lama kemudian Bun Beng tidak dapat melihat mereka lagi karena obor-obor yang dibawa para prajurit tadi sudah menjauh sehingga keadaan menjadi gelap lagi Dia merasa khawatir sekali akan diri Shanti Dewi, namun dia maklum bahwa dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin mencari Shanti Dewi Nanti kalau sudah agak kereda dan dia dapat meluasa bergerak, tentu dia akan bisa menemukan gadis itu Betapapun juga, Shanti Dewi bukanlah gadis lemah dan sudah cukup pandai untuk menjaga diri sendiri Selain itu, juga dia yakin bahwa Kian Li dan Kian Bu tentu juga berusaha keras untuk menemukan gadis itu kembali Tiba-tiba seorang wanita setengah tua yang berada di tempat itu, tidak jauh dari tempat dia berdiri, menjerit dan roboh Dia sudah sejak tadi terhimpit dan tidak dapat keluar dari himpitan manusia Karena tidak tahan dia menjerit dan roboh pingsan dalam keadaan masih berdiri di antara himpitan orang-orang Melihat ini, tentu saja semua orang berusaha menjauhkan diri dan bundeng cepat mendesak ke depan Menarik dan memanggul tubuh wanita yang pingsan dan bermuka biru itu keluar darah himpitan dan menuju ke pinggir sekali Di mana orang tidak begitu berdesakan Orang-orang itu berdesakan karena mereka hendak berdulu-duluan pergi dari tempat itu mencari tempat yang lebih aman Tidak tahu bahwa di seluruh kota keadaannya sama saja, semua orang dalam keadaan panik dan geger Bundeng menurunkan tubuh wanita itu, memeriksa sebentar lalu memijat beberapa jalan darah sehingga wanita itu mengeluh dan siuman kembali Akan tetapi dia tidak dapat berdiri karena kakinya salah uap dan membengkap, terinjak banyak orang dalam himpitan tadi Oh, kakiku, kelunya dengan muka pucat dan menahan rasa nyeri dengan menggigit bibirnya Terima kasih, atas dan tuan-tuan Kau tidak bisa jalan bun Beng lalu bertanya kepada wanita yang berpakaian seperti pelayan itu Wanita itu menggeleng kepalanya Di mana rumahmu? Apakah engkau juga pengungsi? Bukan, saya adalah pelayan dari gedung di sana itu Kalau begitu, mari kuantar ke sana Kata bun Beng tanpa ragu-ragu lagi dan dia lalu memondong tubuh wanita itu dan membawanya menuju ke gedung yang ditunjuk oleh wanita pelayan itu Ahaha, engkau sungguh amat baik, tuan, pelayan itu berkata dengan terharu Semenjak kecil, selamanya dia adalah pelayan yang melayani orang Yang dipandang rendah dan yang selalu harus menghormat orang lain Baru sekarang ini dia merasa diperhatikan orang Dianggap sebagai manusia, ditolong dan orang yang gagah perkasa dan bersikap seperti seorang bangsawan tinggi Biarpun pakaiannya sederhana ini malah tidak ragu-ragu untuk memondongnya Dalam keadaan seperti ini kita harus tolong menolong Bun Beng menjawab singkat, mengerti akan perasaan hati pelayan ini Dia terkejut juga ketika tiba di pekarangan gedung itu Sebuah gedung yang besar dan megah Beberapa orang pelayan pria dan wanita berlari keluar dan mereka menjadi ribut-ribut melihat pelayan setengah tua itu dipondong orang Eh, Kinma, engkau kenapa? Mereka itu cepat menyambut dan menggotong Kinma ketika mendengar bahwa Kinma mengalami luka karena tergencek arus manusia Ada yang mengomel kenapa dalam suasana seperti itu Kinma keluar ke jalan raya Para pelayan itu menggotong Kinma ke dalam dan agaknya sudah melupakan penolong pelayan itu Bun Beng juga tidak peduli dan dia sudah akan keluar lagi ketika tiba-tiba dari dalam keluar empat orang dengan langkah tergesa-gesa Melihat empat orang ini, Bun Beng menjadi heran sebab tentu saja ia mengenal mereka Terutama sekali seorang di antara mereka yang bertubuh gendut dan di pinggangnya terdapat sebatang golok besar Mereka itu bukan lain adalah empat orang yang pernah ribut di dalam warung dan bertempur melawan pemuda tampan berpedang Sementara itu, ketika si gendut melihat Bun Beng, dia terkejut sekali Tentu saja dia mengenal laki-laki setengah tua ini yang duduk semeja dengan Tek Hoat Si gendut tokoh Tia Chiang Pang ini menduga bahwa tentu laki-laki ini pun anak buah Tek Hoat yang dia tahu telah berhianat terhadap Beng Cu karena pemuda itu bersekongkol dengan pemerontak Tentu orang ini pun merupakan metu-metu pemerontak Tangkap metu-metu bentaknya sambil mencabut kelolok besarnya, diturut oleh tiga orang temannya yang segera mengurung Bun Beng Pendekar ini maklum bahwa dalam keadaan sekacau itu, tidak ada gunanya ribut mulut karena memberi keterangan pun agaknya tidak akan dipercaya oleh si gendut yang berangasan dan bodoh ini Empat orang tokoh Tia Chiang Pang itu bersama anak buahnya yang berjumlah lebih 20 orang Memang menerima tugas dari Cheng Cheng untuk mencari pemuda laknat musuh besarnya dan sekaligus menyusul dan menyelidiki Tek Hoat yang tidak dipercayanya Ketika si gendut dan kawan-kawannya memperoleh kenyataan bahwa Tek Hoat berhubungan dengan pemerontak, mereka terkejut sekali Sebagai anggota-anggota Tia Chiang Pang, biarpun mereka itu terdiri dari golongan perampok dan pencopet, akan tetapi mereka benci kepada pemerontak Maka mereka segera menemui Tek Hoat di dalam warung itu, menuntut hasil penyelidikan Tek Hoat tentang musuh Beng Chu, dan juga minta pertanggungan jawabnya karena pemuda itu mengadakan hubungan dengan pemerontak Maka seperti telah diceritakan di bagian depan, Tek Hoat tidak sudi melayani mereka dan merobohkan mereka lalu pergi Rombongan orang Tia Chiang Pang ini kemudian melakukan pengejaran dan mereka pun memasuki kota Kean Bun Melihat pergolakan di situ, tanpa ragu-ragu lagi mereka lalu menghubungi perwira Fang di gedung itu yang mereka tahu adalah seorang yang setia kepada kerajaan Dan mereka menawarkan tenaga bantuan mereka Di tempat itu mereka bertemu dengan banyak orang-orang Kang Ou yang lihai-lihai dan tentu saja penawaran bantuan 4 orang Tia Chiang Pang yang mewakili rombongan mereka yang 20 orang itu diterima baik oleh perwira Fang Kemudian mereka disuruh mengatur anak buah mereka untuk menyelidiki keadaan pasukan asing yang kabarnya mengurung kota Koan Bun itu Maka si gendut dan teman-temannya keluar dan bertemu dengan Bun Beng yang mereka sangka macam baca pemerontak dan langsung mengeroyuknya sambil berteriak marah Akan tetapi tentu saja mereka ini sama sekali bukan lawan Bun Beng Pendekar ini membiarkan mereka menerjangnya, lalu menyambut dengan gerakan kedua tangannya dan dalam beberapa gebrakan saja mereka roboh terpelanting dan terjengkang Si gendut berteriak-teriak dan ketika Bun Beng sudah melangkah hendak pergi keluar dari pekarangan itu, tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan nyaring dan membuat Bun Beng terpaksa berhenti dan menengok Terkejut juga lah dia ketika melihat di bawah penerangan lampu-lampu yang tergantung di depan dan kanan kiri gedung itu, belasan orang yang bergerak dengan cepat dan sigap sekali mengejarnya dan mengurungnya Mereka itu terdiri dari bermacam orang, semuanya laki-laki, ada yang muda dan ada yang tua, pakaian dan sikap mereka jelas membayangkan orang-orang cengok yang memiliki kepandaian tinggi Met-meta pemberontak, menyerahlah engkau bentak seorang di antara mereka yang sudah agak tua namun masih gagah sikapnya Bun Beng tercengang karena dia seperti pernah mengenal orang ini akan tetapi sudah lupa lagi Sebelum dia menjawab, dua orang di antara mereka telah meloncat maju dan hendak menangkap kedua lengannya dari kanan kiri Bun Beng mengerutkan alisnya dan sekali lengannya bergerak, dua orang itu langsung terlempar lima meter jauhnya dan terbanting terguling-guling Semua orang terkejut sekali menyaksikan kehebatan tenaga ini Kau melawan? Bagus, engkau sudah bosan hidup agaknya belasan orang itu lalu mencabut senjata masing-masing dan menerjang maju Bun Beng melihat bahwa gerakan mereka itu tidak boleh dipandang ringan, sama sekali tidak bisa disamakan dengan si gendut dan teman-temannya Dari gerakan mereka dia tahu bahwa mereka itu rata-rata memiliki ilmu silat tinggi dan merupakan lawan yang tangguh juga kalau maju sekaligus sedemikian banyaknya Dia lalu meloncat dan menggunakan kecepatan gerak tubuhnya, mencelat ke sana sini di antara sambaran sinar senjata dan dalam belasan jurus saja dia sudah mampu membagi tamparan sehingga 45 orang kehilangan senjata mereka yang terlempar ke sana sini Mundur semua tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring Dia bukanlah lawan kalian, biarkan aku saja yang menghadapinya suara ini nyaring sekali, jelas bahwa pembicaranya adalah seorang wanita yang memiliki hikang yang amat tinggi sehingga mengejutkan hati Bun Beng Maklum bahwa dia kini berhadapan dengan lawan liai, dia cepat meloncat ke atas, berjungkir balik dan turun melayang seperti seekor burung di depan sebuah patung singa yang besar Patung batu yang berada di depan gedung itu dengan maksud bahwa di tempat itu, dengan punggung terlindung arca besar ini, dia tidak akan dapat dibokong musuh Wanita itu yang baru keluar dari gedung dengan tangan kosong, bagaikan seekor burung walet saja telah melayang mengejar Bun Beng dan bagaikan sehelai bulu ringannya Kedua kaki yang kecil bersepatu indah itu hingga di atas tanah tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, menandakan bahwa ginkangnya sudah mendekati kesempurnaan Bun Beng merasa tegang dan siap sedia karena maklum bahwa lawan ini benar-benar hebat bukan main dan dia pun merasa heran mengapa tempat ini penuh dengan orang-orang pandai Kini mereka berhadapan dan sinar lampu menerangi tempat itu, memungkinkan mereka untuk saling pandang Seperti ada hal lintar menyambar dan tepat mengenai kedua orang itu, seketika timbul perubahan pada wajah Bun Beng dan wanita itu Bun Beng terlalak, mukanya pucat, alisnya berkerut, mulutnya ternganga dan seluruh tubuhnya berkeringat Dia terhuyung dan terpaksa menyandarkan diri pada arca singa itu agar tidak roboh Wanita itu amat cantik biarpun usianya sudah mendekati 40 tahun, sedikitnya 35 tahun Pakainya indah, sikapnya agung, sepasang matanya seperti bintang dan bersinar tajam sekali, gerak-geriknya gesit kuat namun halus Akan tetapi pada saat itu, dia pun memandang pucat, matanya terbelalak, tubuhnya menggigil Kau, kau Bun Beng berhasil mengeluarkan suara yang gemetar karena seujung rambut pun dia tidak mengira akan berjumpa dengan wanita ini di tempat itu Kau, gak, suheng, audah putri Milana memejamkan matanya sehingga air matu yang sudah memenuhi pelupuk matu itu mengalir keluar Napasnya sesak dan lehernya seperti dicekik rasanya, dia terhuyung, menggerakkan tangan kirinya ke leher dan tentu sudah roboh ke atas tanah Kalau saja Bun Beng tidak cepat menyambarnya Milana Sumoy dia berbisik Sejenak dia mendekat tubuh itu dengan penuh perasaan kasih sayang, dengan penuh perasaan rindu dendam ke dadanya Seolah-olah dia hendak memasukkan tubuh itu ke dalam tubuhnya sendiri melalui penekanan itu agar tidak terpisah lagi Air matanya bercucuran dan dari tenggorokannya keluar bunyi aneh seperti keluhan seekor binatang yang terluka Akan tetapi Bun Beng segera sadar akan keadaan Milana dan tanpa mempedulikan pandang matu Terheran-heran dari semua orang Kang Ou itu, dia memondong tubuh Milana dan melangkah ke arah gedung Tahan beberapa orang Kang Ou meloncat dan mengepung dengan pedang di tangan Saudara-saudara, mundurlah Dia adalah suheng dari seng putri Tiba-tiba orang tua yang pertama kali menegur Bun Beng itu berseru keras, kemudian menghadapi Gak Bun Beng sambil menjura Gak Tai Hiap, maafkanlah saya tadi yang tidak mengenal Tai Hiap Kini Bun Beng teringat semua Pertemuannya dengan Milana seolah-olah membuka tabir yang selama ini menutupi ingatannya Karena dia sudah tidak mempedulikan lagi akan keadaan di sekelilingnya Tidak mau lagi mengingat-ingat urusan yang lalu Ah, engkau tentu H.O. Chiang Kun, pengawal istana, bukan? Sumui tingsan dan dia menderita pukulan batin, harus cepat ditolong Silakan, Tai Hiap Pada saat itu muncullah seorang perwira dan dia inilah perwira Fang, pemilik gedung itu Dia tadi pun sudah keluar dan menyaksikan segalanya dan mendengar percakapan antara H.O. Chiang Kun dengan laki-laki gagah yang memondong putri Milana itu Dia pun cepat-cepat mempersilahkan Bun Beng masuk Dengan pengorahan singkangnya, gagah Bun Beng menyalurkan hawa hangat untuk membantu Milana yang telah direbahkan di atas pembaringan itu agar siuman kembali Mereka hanya berdua di kamar itu karena para orang Kang Ong tidak ada yang berani tinggal di situ Juga para pelayan disuruh keluar oleh Bun Beng karena pendekar ini maklum bahwa percakapan antara mereka setelah Milana siuman nanti tidak boleh didengar oleh lain telinga Milana mengeluh lirih dan begitu membuka matanya dia memandang ke kanan kiri sambil memanggil Suheng Gak Bun Beng, aku di sini, Sumoy Milana menengok, melihat Bun Beng mendekati pembaringan lalu menubruk, kedua lengannya merangkul, mukanya disembunyikan ke atas dada pria yang selamanya dicintanya ini dan dia menangis Suheng, mengapa engkau menghilang selama belasan tahun ini? Bun Beng menarik napas panjang Sumoy, apa kebaikannya kita saling bertemu? Suheng, aku menderita selama ini Jangan mengira aku pun hidup bahagia, Sumoy Hening sejenak, hanya terdengar isak Milana di atas dada Bun Beng Gak Bun Beng lupa diri dan dia merangkul, mengelus rambut yang halus itu, seperti dulu, belasan tahun yang lalu, sudah lama sekali, ketika dia pun memeluk dan mengelus rambut itu penuh kasih sayang Suheng, kau, kau kejam, Milana terisak Ahaha, Milana, mengapa kau bisa berkata demikian? Bukankah darah kekasihnya itu yang dulu lebih dulu menikah? Akan tetapi dia tidak tega menuduhnya demikian, maka dia melanjutkan, nasib kita yang kejam, Sumoy, dan, dan ingatlah, kau sudah bersuami, tidak baik begini Akan tetapi aku, aku Milana tidak melanjutkan kata-katanya dan dengan halus Bun Beng melepaskan tangan mereka yang saling rangkul itu dan melangkah mundur, aman dari jangkauan tangan Milana Mereka kini berdiri saling pandang, sampai lama mereka tidak mengeluarkan kata-kata Memang dalam saat seperti itu, kata-kata sudah tidak ada gunanya lagi karena sinar match mereka telah saling mengeluarkan seribu satu macam kata-kata dan mereka sudah dapat saling menangkap isi hati masing-masing Match Milana berkedip-kedip, bibirnya mulai tersenyum manis dan wajahnya tidak pucat lagi Gak Su Heng, kau memang nakal Mengapa lalu membiarkan diri tendalam-dalam duka dan tidak pernah muncul lagi? Mengapa ketika bertemu di kota raja kau lantas melarikan diri? Su Heng, aku masih Milana, sumoymu yang dulu itu Bun Beng menggeleng kepalanya Sungguh pun bagiku engkau masih Milana yang dulu, takkan pernah berubah sampai aku mati Akan tetapi, tidak boleh begitu, sumoy, suamimu Khusah, baiklah, kita tidak bicara tentang itu sekarang ini Belum waktunya, Su Heng, apalagi aku menghadapi tugas berat menumpas pemerontak Kita sudah siap General kau sudah siap dengan pasukan dari kota raja dan dari sisa pasukannya yang melarikan diri dari tengbun Pertemuanku denganmu ini sungguh merupakan peristiwa mengagetkan tetapi juga membahagiakan Baik bagiku pribadi maupun bagi perjuangan menumpas pemerontak Karena aku memperoleh bantuan yang luar biasa berupa tenagamu, Su Heng, dan Tiba-tiba dua orang berlari memasuki kamar itu dengan sikap tegang Mereka itu adalah perwira Fang pemilik gedung itu dan H.O. Chiangkun pembantu Milana Selaka, rumah ini telah terkurung oleh pasukan pemerontak Hem, bagaimana mungkin mereka tahu Kita semua terdiri dari orang-orang sendiri, dan para pelayan pun tidak ada yang keluar Ada seorang pelayan wanita tua yang terhimpit dan kutolong tadi Tiba-tiba Bun Beng berkata Ah, Kim Ma Benar juga Fang Chiangkun membanting kakinya Kiranya dia telah dibeli oleh pemerontak Tentu dia yang membocorkan rahasia bahwa paduka berada di sini Katanya kepada Milana Tidak perlu gelisah Kita dapat dengan mudah menerjang keluar Akan tetapi bagaimana dengan berita pasukan asing itu Agaknya itu pasukan dari barat yang datang melalui padang pasir di utara Kabarnya dipimpin oleh Raja Tambolon sendiri Dan kabarnya rumah kepala daerah dan markas sudah pula dikurung pasukan pemerontak Hmm, sudah waktunya bagi kita untuk pergi Gak Suheng, kami akan segera keluar dari kota ini untuk bergabung dengan General Kau Harapkah suka ikut dan membantu kami Tentu saja aku suka membantu, Sumoy Akan tetapi aku mempunyai tugas yang lebih penting lagi Yaitu mencari Shantidewi Puteri Butan Kiranya engkau yang telah menolongnya Bukankah dia berada di Tengbun dan aku sudah mengutus dua orang adikku Aku sudah berjumpa dengan kedua Sute Kianli dan Kianbu Dan sebelum mereka datang aku sudah menyelamatkan puteri itu Kami berempat tiba di sini dan tadi di dalam keributan Seng puteri itu terpisah dariku Juga kedua orang Sute Maka aku akan mencari mereka lebih dulu Terdengar suara hiruk pikuk di luar Dan agaknya para penjaga sudah mulai diserbu pasukan pemerontak yang mengepung Baiklah, waktu tidak ada lagi untuk bicara Kami pun membutuhkan tenaga bantuan dari dalam Sebaiknya kalau Su Heng dan dua orang adikku merupakan tenaga bantuan dari dalam Kalau bisa menghubungi orang-orang Tia Chiang Pang lebih baik Su Heng, mereka adalah bala bantuan yang lumayan bagi kita Si Gendep tadi Ya, dan masih banyak lagi Nah, mari kita keluar Su Heng, selamat berpisah Dan, karena di situ terdapat banyak orang Milana tidak dapat melanjutkan kata-katanya Hanya pandang matanya saja yang penuh arti dapat diterima oleh Bunbeng Sudah jelas bagi pendekar ini bahwa Seng Putri menginginkan agar dia tidak pergi menyembunyikan diri lagi Agar mereka dapat bercakap-cakap lebih lanjut Dia hanya mengangguk Dan mereka semua segera lari keluar setelah Putri Milana dan para perwira menyambar barang-barang yang berharga bagi mereka agar jangan terjatuh ke tangan pemerontak Di luar terjadilah pertandingan yang berat sebelah Banyak sudah para penjaga, yaitu para prajurit anak buah perwira HOO Roboh oleh pasukan pemerontak yang selain jumlahnya 20 orang lebih Juga rata-rata memiliki kepandayan tinggi Akan tetapi begitu Milana, Bunbeng dan orang-orang HOO itu keluar dan menerjang Mereka maut, roboh dan terlempar ke sana-sini seperti pohon-pohon yang tembang diterjang sekawanan gajah mengamuk Dengan sangat mudahnya Milana bersama para pengikutnya merobohkan semua pemerontak Lalu lari keluar dan menghilang di dalam kegelapan malam Bunbeng juga merobohkan beberapa orang lalu meloncat dan lenyap dari situ Jantungnya masih berdebar dan perasaan hangat masih memenuhi hatinya oleh pertemuan yang tidak terduga-duga dengan wanita bekas kekasihnya itu Dapat dibayangkan betapa khawatir hati Kian Bu melihat betapa Putri Shanti Dewi kini tidak kelihatan lagi Tadinya dia masih dapat melihat topik caping buatannya itu yang dapat dijadikan tanda di mana adanya Seng Putri Akan tetapi kini tanda itu pun lenyap pula ditelan kegelapan dan ditelan arus manusia Selaka, Liko, kita harus mengejarnya Tenanglah, Bute Kulihat tadi dia bergerak mengikuti arus ini Mari kita maju terus ke sana Jawab Kian Li Kian Bu menjadi tidak sabar karena cemasnya Dia menjadi kasar dan dengan nekat dia mendorong sana-sini di antara orang-orang itu Melihat sikap adiknya, Kian Li hanya menggeleng kepala Akan tetapi agar jangan sampai tertinggal dan terpisah dari adiknya pula Dia pun terpaksa menggunakan kedua tangannya untuk membuka jalan sehingga kemanapun kedua orang muda ini bergerak Orang-orang di depannya berteriak-teriak dan terdorong ke kanan-kiri Tidak kuat menahan dorongan tangan kedua orang muda yang amat kuat itu Namun, sampai pagi kedua orang muda itu masih belum berhasil menemukan Shanti Dewi sehingga tentu saja mereka berdua, terutama sekali Kian Bu, menjadi sangat gelisah Orang-orang tidaklah berdesak-desakan seperti tadi lagi dan keduanya dapat mengasuh dan duduk di tepi jalan yang masih penuh orang hilir mudik Jangan gelisah, Bute Tentu Soeheng juga mencarinya, mungkin mereka berdua sudah berkumpul kembali, tinggal kita yang harus mencari mereka Mudah-mudahan begitu, Liko Akan tetapi, hatiku khawatir sekali Jangan-jangan hilangnya adik Shanti Dewi memang dibuat orang Ingat saja mereka yang mengepung kita ketika keributan itu mulai Sejenak mereka mengasuh, kemudian mereka berjalan lagi Dalam keadaan cemas dan gemas itu, Kian Bu dan Tian Li mendorong lagi ke kanan-kiri mencari jalan Tiba-tiba Tian Li terkejut sekali ketika lengan kanannya sedang mendorong orang di sebelah depan Sebuah lengan lain menangkisnya dengan keras sekali Des, karena tak mengira bahwa dia akan ditangkis orang sedemikian hebatnya Pula karena memang dia hanya menggunakan sedikit tenaga saja untuk mendorong Tian Li lalu terdorong oleh tangkisan itu dan terhuyung ke belakang Menabrak beberapa orang yang tentu saja menjadi marah-marah Hi, apa kau buta? Kurang ajar, jalan begini lebar menabrak orang Banyak matian dari orang-orang yang sudah cemas dan marah itu kepada Tian Li yang masih terhuyung-huyung Untuk menjaga agar tidak sampai roboh terpelanting Tian Li mengeluarkan tenaganya mencengkeram ke arah baju orang terdekat Yaitu seorang laki-laki tua bertubuh tinggi kurus yang memanggul pikulan Akan tetapi, tiba-tiba orang itu terhuyung ke samping sehingga cengkeraman Tian Li luput dan seperti tidak disengaja Pikulannya menyambar karena tangan Tian Li yang luput mencengkeram baju tadi Plak! Tian Li sudah dapat mengatur keseimbangan badannya dan dia menarik tangannya sambil menyeringai Sakit bukan main punggung tangannya dihantam ujung pikulan tadi Dia memandang dengan marah, akan tetapi orang itu seperti tidak tahu apa-apa dan Tian Li menahan kemarahannya Orang itu tidak bersalah, pikirnya, karena dia sendirilah yang salah mendorong orang Dia melirik ke depan dan melihat seorang laki-laki tinggi besar dengan berwok kasar seperti kawat Sedang berdiri bertolak pinggang dan memandang kepadanya dengan mati melotot Tian Li terkejut Dia maklum bahwa laki-laki berwok ini dan si pembawa pikulan adalah orang-orang pandai Dan dia heran sekali mengapa di tempat itu terdapat begitu banyak orang pandai Dia terkejut ketika mendengar ribut-ribut di sebelah belakangnya Ketika dia menoleh, dia melihat Tian Bu sudah bersetegang dengan seorang yang berpakaian sastrawan Seorang yang usianya kurang lebih 40 tahun, sikapnya halus akan tetapi sinar matanya liar Cepat dia menghampiri adiknya yang sudah mengepal tinju hendak menyerang sastrawan itu Bute, jangan berkelahi Habis dia hendak membokongmu, liku Ketika kau terhuyung tadi, aku melihat dia menghampirimu dan tentu saja aku menangkap tangannya agar tidak memukulmu Hem, bocah lancang Kalau aku memukulnya, apakah dia masih bisa bicara dengan musastrawan itu berkata halus akan tetapi penuh dengan ejakan Sudahlah, Bute, mari kita pergi Kian Li menangkap tangan adiknya dan diajak pergi dari situ Dia maklum bahwa kecemasan hati adiknya karena kehilangan Shantidewi membuat adiknya itu menjadi pemarah Setelah pergi agak jauh Kian Li berkata, mereka bertiga tadi bukanlah orang sembarangan Aku pun menduga begitu, akan tetapi aku tidak takut Kian Li tersenyum Siapa takut? Akan tetapi, dalam keadaan kacau seperti ini tidak baik kalau mencari permusuhan Tugas kita belum selesai, kita belum menyelidiki sesuatu, bahkan kini kita berpisah dari Shantidewi Kalau kita melibatkan diri dalam perkelahian yang tidak ada sebabnya, tentu lebih repot lagi Hayo kita terus mencari, dekat pintu depan gedung besar itu banyak orang-orang, siapa tahu mereka berada di sana Minggir Minggir Orang-orang cepat minggir ketika dari dalam pekarangan gedung itu keluar sebuah kereta berkuda, dikawal oleh selosin tentara di depan dan selosin lagi di belakang Kian Li dan Kian Bu ikut minggir, akan tetapi ketika tirai kereta tersingkap sedikit Mereka dapat melihat si pemuda tampan berpedang dan seorang laki-laki tua duduk di dalamnya Mereka tidak tahu siapa lagi yang berada di dalam kereta itu karena tirainya sudah tertutup kembali Liko tiba-tiba Kian Bu memegang lengan kakaknya Kau melihat pemuda itu? Kian Li mengangguk Dia muncul di mana-mana, sungguh aneh Ingat sikapnya kepada Shanti Jangan-jangan dia yang menculiknya Jangan-jangan Shanti berada di dalam kereta itu Ah, mungkinkah itu? Mari kita mengikuti kereta itu, Liko Kian Li mengangguk dan keduanya lalu menyelinap di antara orang banyak Mengikuti kereta berkuda yang dikawal ketat itu Untung jalan terhalang banyak orang sehingga kereta itu tidak terlalu cepat jalannya Dan dapat diikuti terus oleh mereka yang harus menyelinap ke kanan-kiri agar jangan menabrak orang lain Kereta itu menuju ke sebuah rumah gedung besar sekali yang letaknya di dekat tembok benteng Itulah rumah kepala daerah Melihat kereta itu memasuki pintu gerbang halaman gedung Dan karena semua penjaga sibuk menyambut kereta itu dengan pengawasan ketat sehingga mereka agak lengah Kian Li dan Kian Bu mempergunakan kesempatan itu untuk meloncat dan memasuki kebon samping gedung itu Terus menyelinap dan bersembunyi di antara tertumbuhan kembang di tempat itu Perlahan-lahan mendekati gedung Melihat besarnya gedung itu mereka makin bersemangat Karena menyangka bahwa tentu darah yang mereka cari berada di gedung itu Entah menjadi tamu entah menjadi tawanan Teringat mereka ketika pemuda tampan itu menawarkan tempat penginapan kepada Shantidewi Bukan hal tidak mungkin bahwa ketika terpisah dari mereka Shantidewi tertolong oleh pemuda berpedang itu dan dibawa ke gedung ini Dua orang pemuda itu tentu saja tidak pernah menduga bahwa mereka telah memasuki tempat yang dijadikan sarang dan pertemuan oleh para pimpinan pemerontak Gedung itu adalah milik kepala daerah yang pada saat itu telah lewas dibunuh oleh Tekhoat Dan keluarganya semua ditahan di dalam gedung dan dijaga Pendeknya, tanpa ada yang mengetahuinya Tekhoat dan anak buahnya telah merampas gedung ini dan dijadikan tempat pertemuan dengan diam-diam Dan tentu saja gedung kepala daerah itu tidak dicurigai orang Ketika itu, di dalam ruangan yang paling dalam dari gedung itu, tampak beberapa orang sedang duduk berunding Mereka ini bukanlah orang-orang sembarangan Karena mereka merupakan puncak pimpinan para pemberontak dan tokoh-tokoh sakti yang membantu mereka Seorang yang berpakaian Panglima Tinggi duduk memimpin perundingan itu Dan mereka semua sedang mempelajari sebuah peta gambar dengan diterangkan oleh Panglima Tinggi itu Panglima itu bukan lain adalah Panglima Kim Bong Sin, bekas Wakil Jenderal Kao Liang yang telah memberontak dan menjadi kaki tangan nomor satu dari kedua orang pangeran Leong di Kota Raja Di belakang Panglima ini kelihatkan dua orang pengawalnya yang amat diandalkan Dan yang telah membebaskannya dari tahanan di tengbun tempoh hari, yaitu dua orang kakek kembar Sian Lomo Dua orang kakek kembar ini oleh pangeran Leong Binong sendiri dikirim ke tengbun untuk mengepalai pembebasan Kim Bong Sin dan selanjutnya diangkat sebagai pengawal pribadi Panglima yang amat penting bagi gerakan pemberontakan itu Juga terdapat beberapa orang perwira pembantu yang mulai memperoleh tugas dan petunjuk dari Panglima Kim Bong Sin untuk mengamati gerakan pemberontakan mereka yang dianggap sudah matang untuk mulai digerakan Akan tetapi mereka sedang bingung juga menghadapi munculnya pasukan liar secara tiba-tiba itu Mereka sedang merundingkan soal pasukan liar itu ketika pengawal datang mengiringkan Tek Hoat dan orang tua yang duduk di dalam kereta Semua orang bangkit berdiri lalu memberi hormat dengan berlutut sebelah kaki ketika orang tua itu masuk Kiranya orang ini bukan lain adalah pangeran Leong Kahai Ong, orang kedua dari Biang Keladi Pemberontak Kini lengkaplah tokoh-tokoh pemberontak berkumpul dan berunding di situ Panglima Kim Bong Sin secara lengkap melaporkan keadaan mereka kepada pangeran tua itu Seribu orang pasukan liar itu menurut hasil penyelidikan adalah pasukan dari barat dan kabarnya dipimpin oleh Raja Tambolon sendiri yang belum kelihatan muncul Kami masih sanksi harus mengambil tindakan apa dan kami semua menanti keputusan dari paduka pangeran, Kim Bong Sin berkata Hmm, orang-orang liar itu menambah repot saja, Leong Kiong berkata Padahal menurut penyelidikan, Milana juga sudah bergerak, bahkan wanita itu sudah pula meninggalkan kota Raja secara diam-diam Kabarnya mengerahkan orang-orang pandai untuk menghadapi gerakan kota Juga berita rahasia menyampaikan bahwa pasukan istimewa dari kota Raja sudah diberangkatkan Hal ini harus kita selidiki dan jangan sampai kita kedahuluan oleh mereka, Leong Kiong berkata Selain itu, juga Jenderal Kowli yang telah mengirim beberapa orang penyelidik ke Koanbun sini dan ke Tengbun Maka kita harus lebih waspada, berkata pula Kim Bong Sin Kabarnya, ada beberapa orang yang mencurigakan telah berada di kota ini Akan tetapi kami telah menyebar metu-metu sehingga paduka tidak perlu khawatir Yang mengkhawatirkan hanyalah gerakan Putri Milana dan datangnya pasukan liar dari Tambolon itu, kata Leong Khaiong Bagaimana pendapatmu, Tek Hoat Pangeran ini selalu mengandalkan nasihat pembantunya yang amat lihai ini Sudah jelas bahwa Putri Milana tentu menggunakan tenaga orang-orang pandai dari golongan Kang O? Akan tetapi harap paduka jangan khawatir karena saya pun sudah mengerahkan bantuan kaum Heksu Sayang saya tidak dapat mengerahkan seluruh anggota kaum sesat karena hanya sebagian saja yang tunduk kepada saya Akan tetapi jumlah mereka cukup banyak Sebagian sudah saya suruh bersiap-siap di kota raja menanti saat penyerbuan dan sebagian lagi saya suruh bersiap-siap di sekitar Tengbun Ada pun Putri itu sendiri, biarpun kabarnya amat liai, namun saya tidak jari menghadapinya, apalagi di sini terdapat siang lomo Dua orang kakek kembar itu mengangguk-angguk Dia memang hebat, tapi kami tidak takut, kata Pak Tian Lomo Dengan ilmu kami yang baru, sekali ini kami sanggup mengalahkannya, kata pula lem Tian Lomo Bagus! Kalau begitu kita tidak perlu mengkhawatirkan orang-orang Cenggau yang membantu Putri Milana Akan tetapi, bagaimana dengan pasukan liar itu? Walaupun Tambolon pernah bersekutu dengan kita, tetapi kedatangannya ini hanya mengacaukan rencana kita saja Bagaimana baiknya? Pasukannya hanya seribu orang, kalau menggempurnya sekarang saya kira tidak banyak kesukaran Dalam waktu sehari saja saya sanggup membasmi mereka semua, cukup mengerahkan 5.000 orang saja Kim Bong Sin berkata Saya kira itu bukan merupakan siasat yang baik, Kim Chiang Kun, kata Teg Hoat Dalam keadaan seperti sekarang ini, menghadapi kekuatan kerajaan yang besar dan kuat Kita harus menyimpan tenaga, bahkan kalau perlu menambah kekuatan kita Tambolon datang pada saat kacau ini tentu hanya untuk mencari kesempatan baik guna mengeduk keuntungan Maka mengapa kita tidak bujuk saja mereka? Biarlah kita suruh mereka menyerbu dusun Ang Kiok Teng dan menggempur pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Tio Luk Cong dengan janji menyerahkan dusun itu kepadanya Ini hanya siasat untuk sementara saja, biar anak buahnya menjadi puas merampok, membunuh dan memperkosa Selain hal ini melemahkan kedudukan musuh, juga kita mendapatkan bantuan mereka Kelak, apa sih sukarnya menendang mereka keluar kalau urusan sudah selesai? Bagus pangeran Liong Khaiong menepuk-nepuk tangan Bagus, Tek Hoat Akalmu ini memang hebat Bagaimana pendapatmu? Ciyangkun Liong Khaiong bertanya sambil memandang kepada semua orang Panglima Kim bersama semua perwira mengangguk-angguk Memang siasat itu baik sekali Kalau begitu, sekarang juga hubungilah Tambolon, Kim Ciyangkun Sebaiknya kalau Engkak sendiri yang berhadapan dengan dia agar dia percaya penuh Kim Bong Sin mengangguk lalu bersama dua orang kakek kembar yang menjadi pengawalnya dan beberapa orang perwira meninggalkan tempat itu Mereka langsung menuju ke benteng dan naik ke benteng itu mengatur siasat Seorang kurir diutus menyerahkan surat panggilan kepada timpinan pasukan liar yang bertenda di luar kota itu Tak lama kemudian muncullah tiga orang penunggang kuda Yaitu seorang komandan pasukan liar yang dikawal oleh dua orang tinggi besar Mereka ini dipersilahkan tun di atas jembatan gantung Lalu komandan pasukan liar yang rambutnya awut-awutan dan dahinya diikat kain putih itu melangkah maju dengan kasar dan sombong Dia menoleh ke kanan-kiri dan memandang rendah kepada barisan penjaga Kemudian bertemu di tengah jembatan dengan Panglima Kim Bong Sin Begitu bertemu, dia bertolak pinggang dan suaranya keras dan kasar sekali ketika dia bertanya Urusan apakah yang hendak dibicarakan dia mengerti bahasa Han Akan tetapi bahasa itu diucapkan dengan kaku dan tidak memakai banyak peraturan sopan santun Kim Bong Sin mendongkol Orang ini hanyalah seorang perwira pasukan liar yang besarnya hanya seribu orang Kalau dia menghendaki, betapa mudahnya membasmi mereka habis Dan orang ini bersikap demikian kasar kepadanya Padahal dia adalah Panglima Besar Barisan Pemberontak yang kelak tentu akan menjadi Panglima Besar dari pemerintah baru di kerajaan Sekarang pun dia telah mengepalai barisan yang tidak kurang dari lima laksa orang banyaknya Apakah hengkau komandan dari pasukan yang berada di luar itu Panglima Kim Bong Sin bertanya Benar, akulah orang yang diserahi pimpinan atas pasukan maut kami itu jawab si komandan dengan bangga Kalau begitu, kami persilahkan Chiang Kun untuk masuk ke dalam benteng agar kita dapat mengadakan perundingan Hahaha, apalagi yang hendak dirundingkan? Tugasku hanya memimpin pasukan, istirahat, menggempur, membasmi, menawan atau membunuh Kami sedang menanti perintah, begitu perintah tiba kami akan menghancurkan dan membumi hanguskan kota ini Hahaha Tentu saja Kim Bong Sin menjadi makin marah Kalau saja tidak ingat akan perintah pangeran Liong KHI Ong Tentu dia sudah menyuruh tangkap dan bunuh komandan pasukan asing ini Kalau begitu, dengan siapakah kami harus berunding? Tentu saja dengan pimpinan kami, dengan raja kami yang sakti dan yang sudah siap menghancurkan kota ini Hem, dengan raja Tambolon? Kalau begitu, di mana adanya beliau? Tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk dan beberapa orang penjaga di pintu benteng itu terlempar ke kanan kiri Muncullah tiga orang laki-laki dan seorang di antara mereka lalu menudingkan ibu jari kiri ke hidungnya sendiri sambil berkata Inilah adanya aku, raja Tambolon Kim Bong Sin terkejut sekali dan menoleh Orang yang mengaku sebagai raja Tambolon itu adalah seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka berwok, kelihatan kasar dan kuat, matanya terbelalak lebar penuh kebengisan Biarpun pada saat itu orang ini berpakaian seperti seorang petani atau buruh kasar, namun jelas betapa sikapnya keagung-agungan dan sikap ini adalah sikap orang yang biasanya ditaat di perintahnya Orang kedua yang berada di sebelah kiri raja Tambolon yang menyamar itu adalah seorang laki-laki tua bertubuh tinggi kurus, bersikap angkuh dan pandang matanya seperti pandang mati seorang guru besar terhadap murid-muridnya Tangan kirinya memegang sebatang pikulan keranjang kosong di pundak kirinya Ada pun orang ketiga yang berusia 40 tahunan, termuda di antara mereka, adalah seorang berpakaian sastrawan miskin dan berada di belakang raja suku bangsa liar itu Panglima Kim Bong Sin bermata tajam dan dapat mengenal orang Jelas bahwa tiga orang yang menyamar ini bukanlah orang-orang biasa dan komandan pasukan liar di depannya itu tertawa sambil memandang kemudian memberi hormat dengan segapnya kepada raja Tambolon Maka dia pun cepat mengangkat kedua tangannya ke depan dada sambil berkata, maafkan kami yang tidak mengenal sehingga tidak mengadakan penyambutan Hahaha Raja Tambolon tertawa bergelak Kami pun tidak membutuhkan sambutan melainkan diam-diam menyelingap ke dalam Kalian lihat betapa mudahnya kalau kami melakukan gerakan, hahaha Engkau tentu Kim Bong Sin Taciangkun yang terkenal itu, bukan? Benar, Ong, ya Kami persilakan Ong ya untuk masuk ke benteng dan mengadakan perundingan bagi keuntungan kita bersama Bagus, bagus Hahaha, Kim Monga, kau tarik mudur semua pasukan Kirim gerobak untuk mengambil ransum dari kota ini dan Hehehe, Taciangkun, engkau tentu tidak begitu pelit untuk memberi sekedar hiburan kepada anak buah pasukanku, bukan? Hahaha, jangan khawatir, Ong, ya Berkata Panglima itu dan mereka lalu memasuki benteng untuk mengadakan perundingan seperti yang telah direncanakan oleh Tek Hoat dan Pangeran Leong Kahai Ong tadi Selagi Panglima Kim Bong Sin yang dikawal oleh kedua orang kakek kembar siang lomo memasuki kamar perundingan di dalam tempat penjagaan di benteng bersama Raja Tambolon yang dikawal ketat oleh dua orang pengawalnya yang menyamar sebagai sastrawan dan petani itu Di gedung kepala daerah yang telah dijadikan sarang para pimpinan pemberontak itu terjadi geger Ternyata bahwa tidak hanya bekas gedung kepala daerah ini yang kini telah dikuasai pemberontak dan dijaga oleh pasukan yang telah menjadi kaki tangan pemberontak Bahkan malam ketika terjadi keributan itu, pihak pemberontak sudah mempergunakan kesempatan itu untuk bertindak Bukan hanya perwira Fang yang diserbu sehingga Putri Milana dan yang lain-lain terpaksa melarikan diri, juga semua perwira yang setia kepada pemerintah disergap dan dibunuh Pasukan dikuasai dan mereka yang melawan dibunuh, dan banyak pula yang melarikan diri Mereka yang menakluk masih dipergunakan berikut para perwira mereka yang menakluk sehingga penjagaan tetap dapat dilakukan Hanya kini dicampur dengan pasukan dari pemberontak, diawasi oleh perwira-perwira dari pemberontak Demikian hebatnya pengaruh pemberontak sudah mencengkeram ke Anbon yang hanya 10 li jauhnya dari Tengbun Sehingga dalam waktu semalam saja tanpa banyak perlawanan kota Benteng itu telah terjatuh ke tangan pemberontak yang operasinya dipimpin sendiri oleh Panglima Kimbo Usin Pengambil alihan kota Koanbun itu terjadi secara diam-diam dan dengan amat mudah sehingga pasukan dari Tengbun hanya tinggal masuk saja melalui pintu benteng yang sudah dibuka lebar Dan semua peristiwa ini ditonton oleh pasukan Tambolon yang berkemah di luar kota sambil tertawa-tawa dan bernyanyi-nyanyi secara liar tanpa melakukan sesuatu Karena mereka menanti perintah dari pemimpin besar mereka, yaitu Raja Tambolon yang bersama dua orang pengawalnya menyelundup masuk kota Koanbun Maka ketika datang kurir dari Panglima Kimbo Usin, komandan pasukan Kimonga yang datang memenuhi undangan itu tidak berani mengambil keputusan apa-apa Tentu saja semua peristiwa ini diketahui dengan baik oleh Putri Milana dan Jenderal Kau Liang Akan tetapi mereka tidak mau mengambil tindakan, bahkan membiarkannya saja karena merasa belum tiba waktunya Pada saat itu pula, Jenderal Kau sedang menyusun kekuatan dan diam-diam telah melakukan persiapan-persiapan untuk segera menumpas pemberontak dan sekaligus membasmi pasukan liar yang dipimpin Raja Tambolon yang telah muncul di tempat itu Pasukan Tambolon ini terdiri dari pasukan inti, pasukan pilihan dan anggotanya terdiri dari bermacam suku bangsa, campuran dari suku bangsa Tibet, Mongol, Turki dan ada pula orang Hon bekas anggota Pek Lian Kau Namun mereka itu rata-rata adalah orang-orang yang liar dan ganas, pandai berkelahi dan berani mati Terima kasih telah menonton